Halo teman-teman, kembali lagi di cel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum cel ini, ada baiknya teman-teman saja tangan sebersih. Salja kejahatan, taruh statun cel ini di rumah saja. Berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone android ternama, yaitu Motorola. Dilansir dari berita online, dari insulteng.com, yaitu Moto G71s diluncurkan di China dengan Snapdragon 695, RAM 8GB, layar OLED 120Hz, dan pengisian dashboard 30TW. Penjelasannya yaitu, Motorola baru saja meluncurkan HP baru di China, Motorola Moto G71s. Moto G71s adalah produk hasil kolaborasi antara Motorola dan China Mobile. Dilihat dari dekat, smartphone ini tampak tidak berbeda dengan Motorola Moto G82 VFG yang minggu lalu dirilis secara global. Jadi, ini adalah Moto G82 VFG untuk pasar China. Desain dan Layar Motorola Moto G71s mengusung desain yang sama dengan Moto G82 VFG dengan menarikan spesifikasi yang lebih Z tinggi. Layarnya mengemas panel OLED 6,6 inch beresolusi Full HD+, menggunakan layar 1800x2400px dan mendukung refresh rate tinggi 120Hz. Saat ini diberi dukungan 100% color gamut warna NTSC, rasio kontras tinggi 5 juta banding 1, HPM Sunlight Green, Global DC, Diming, atau produkan DC Global, dan dilindungi oleh sertifikasi SGSII. chipset RAM, ROM, dan software mengenai Motorola Moto G81s adalah chipset Qualcomm Snapdragon 695 dipasangkan dengan RAM 8GB dan ROM internal atau penyimpanannya yaitu 128GB. Lalu, HP ini hadir dengan beberapa pengoptimalan fungsional seperti sentuhan satu tombol, mode sederhana, dan layarnya yang dirancang untuk orang tua. smartphone berjalan di Android 12 dengan OS M-Y UI 3.0 diatasnya sebagai antarmuka pengguna. Kamera Moto G71s Untuk urusan fotografi, Moto G71s dibekali dengan 3 buah kamera di panel belakangnya yang disusun secara vertikal di sudut kiri atas. kamera belakang ini didesain sedemikian rupa sehingga menyuguhkan keindahan pada perang dengan setiap sensor memiliki dinding beraksen. kamera utama adalah sensor berukuran 50MP yang diberi dukungan OIS dan Beaming Pixel 4-in-1. menemani kamera utama adalah kamera sensor sudut ultra-wide 8MP 121 derajat dan kamera makro 2MP 4 cm. ponsel juga diberi dukungan untuk fungsi gambar seperti super image quality dan vlog dual scan shooting. untuk keperluan mengambil foto selfie yang bersih dan melakukan video call berkualitas tinggi, disediakan kamera depan 16MP yang disematkan di lubang punch pada layarnya. baterai memberi daya Moto G71s adalah baterai 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 33W. ini sedikit lebih tinggi dari G82 5G yang punya dukungan pengisian daya cepat 30W. selain itu, Motorola Moto G71s juga dipakali dengan sepasang speaker Dolby Atmos dan fitur sensor sudut jari yang dipasang di sampingnya tertanam di bawah tombol daya. harga dan ketersediaan Motorla Moto G71s dijual ke China dan banderol harga sebesar Rp 1.699.000 atau sekitar Rp 3,7 juta. ini jauh lebih murah dibandingkan dengan Motorla Moto G82FG yang dipandol dengan harga Rp 329.99.000 atau sekitar Rp 5,1 juta. dengan konfigurasi yang sama, Motorla Moto G71s disediakan untuk dibeli dalam dua warna, yakni meteorit black dan white lily. nah, kita ada adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari berita online dari insultang.com yaitu Motorola Moto G71s diluncurkan di China dengan Snapdragon 695, RAM 8GB, layar OLED 120W, dan pengisian daya cepat 33W. Nah, terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya dan klik tombol notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar saya terus kembang. Terima kasih. selamat menikmati